... mendapati daya dari Allah SWT. Inilah suasana muktamar bersama IMSA atau Indonesian Muslim in America bersama dengan Malaysian Islamic Study Group atau MISG yang diselenggarakan di Las Vegas, Nevada akhir Desember 2011 lalu. Selain menjadi ajang bagi warga Indonesia maupun Malaysia untuk memperdalam pengetahuan agama, forum ini juga bertujuan meningkatkan peran warga Muslim di Amerika di sektor swasta. Kita akan lebih mungkin berorientasi keluar. Insya Allah membantu dalam hal ini pemerintah Indonesia itu bekerjasama dengan beberapa sektor. Menurut Ari Iswanto, Presiden IMSA yang baru terpilih, banyak anggota IMSA yang menjadi tenaga ahli di berbagai bidang dan ini merupakan potensi besar untuk bisa meningkatkan hubungan antara Indonesia-Amerika. Muktamar ini merupakan kerjasama antara Muslim Indonesia dan Malaysia di Amerika dan mereka berharap agar kekuatan tali sirah turahmi ini bisa bergema di tanah air baik Indonesia maupun Malaysia. Sentimen negatif Indonesia-Malaysia yang muncul di tanah air seolah tak terasa di tanah rantau. Mungkin sebab di Malaysia-Indonesia kita jarang appreciate each other, kita tidak appreciate each other. Dan apabila kita berada di Amerika ini, kita sama-sama satu family. Baik warga Indonesia maupun Malaysia dalam Muktamar ini yakin bahwa hubungan baik itu akan terus berlanjut, terutama karena anggota IMSA maupun MASG adalah bagian dari generasi penerus dari masing-masing negara. Anggota IMSA dan MASG itu pulang ke Indonesia dan pulang ke Malaysia dan selanjutnya ketika mereka pada saatnya nanti menuduki posisi-posisi tertentu di negara masing-masing, hubungan yang erat ini masih tetap bisa dilangsungkan. Dari Las Vegas, Nevada, Uni Salim dan Alam Burhanan, VOA.